Pada tanggal 17 April nanti, kolaborasi unsur pentahelit Maluku yang berada di kota Ambon akan menggelar festival yang secara khusus memperlombakan tradisi panggil sahur atau senandung sahur, kreatif talkshow, serta basar kuliner UMKM Hal tersebut disampaikan Organizing Committee yang juga adalah Direktur Beta Kreatif Iksan Tualeka dalam keterangannya kepada Awak Media pada selasa 12 April 2022 bertempat di kantor TPPKK Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Unsur pentahelit yang dimaksud yakni Pemerintah Provinsi Maluku, Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Maluku, TPPKK Provinsi Maluku, Beta Kreatif, LASKI Provinsi Maluku, Majelis Ta'lim Nur Alisa, Dekra Nasda Provinsi Maluku, Yayasan Ulil Amri, Hibni PT, dan Dukungan Media Ada pun kegiatan Maluku Festival Ramadan ini dilaksanakan dengan mengusung tema Mempererat Ukuwah, Membangun Negeri yang nantinya akan dimeriahkan oleh artis Kamelia Malik, Evita Mala, Yati Oktavia, Baby Zelfia, Henki Tornando, Nurul Toy Suta, dan sejumlah artis lainnya, Ujar Iksan Tualeka Untuk diketahui juga, inisiator dan pembina panitia pelaksana MAFERA 2022, Widya Pratili Murad, yang juga ketua TPPKK Provinsi Maluku, dalam keterangannya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat, tidak saja dalam mengisi Ramadan dengan kegiatan yang positif, Tapi juga untuk melestarikan tradisi, serta dapat membuka peluang bagi usaha kuliner dan UMKM yang dapat menjajakan produknya selama festival berlangsung Kegiatan yang menyertakan berbagai kalangan ini harapnya dapat mempererat Ukuwah atau persatuan di antara masyarakat atau orang besudara di Maluku Karena dengan demikian, sinergi dan kolaborasi dapat ditingkatkan dalam membangun daerah atau negeri Sementara itu, Ketua Sterling Komite Jalaluddin Salampesi menyebutkan, Ramadan tentu adalah bulan yang wajib diisi dengan kegiatan bermanfaat dan tentu saja bernuansa islami Ada berbagai inisiatif yang kerap hadir saat bulan penuh MAFERA itu Menurutnya, di Maluku berbagai tradisi turut mengemuka Selain basar makanan buka puasa yang membuat usaha kuliner warga dan UMKM makin hidup Ada pula tradisi panggil sahur atau senandung sahur yang menyemarakan bulan Ramadan Panggil sahur sendiri lanjut Jalaluddin adalah tradisi membangun orang untuk santap sahur Yang dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu religi Yang diselingi pantun dan diiringi alat musik terutama rebana Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih